Aliansi jurnalis bersama komunitas motor Master Max Madura Pamekasan memberikan bantuan air bersih kepada warga desa larangan tokel dan berantah tinggi kabupaten telanakan Pamekasan Madura Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meringankan beban yang terdampak kekeringan akibat kemarau panjang yang melanda kabupaten Pamekasan. Warga tampak antusias menerima bantuan secara gratis, mereka berbut menggunakan ember dan jerigen. Menurut Laila Tezahra, warga kekeringan yang melanda desanya sudah berlangsung selama 6 bulan lantaran sejumlah sumur yang ada di desanya sudah mengering. Walaupun ada airnya, namun air dari sumur tersebut tidak bisa dikonsumsi, hanya dapat digunakan untuk mencuci dan mandi saja. Dengan adanya bantuan ini, mereka sangat terbantu meringankan beban karena jika tidak ada bantuan, mereka terpaksa membeli air bersih seharga Rp800 per jerigen ukuran 5 liter atau Rp6.000 per galon. Sudah 6 bulan, itu bulanan. Mulai dari bulan kuasa itu sudah tidak hujanis. Biasanya kalau belum ada bantuan ini, biasanya ambil air di mana? Beli, kadang-kadang itu sempat mendatang dari peladesa. Kegiatan bakti sosial ini merupakan salah satu agenda tahunan, serta wujud kepedulian komunitas Motor Master Max dan aliansi jurnalis Pamekasan terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Untuk lokasi sendiri, pada kesempatan ini ada dua titik. Yang pertama di Desa Lalangan Kokon, yang kedua di Desa Berhentang Tinggi, Kejamatan Perangkan. Ada empat tanki air yang akan kita distribusikan hari ini. Distribusi ini diharapkan bisa membantu kebutuhan masyarakat di tengah musim kemarau, di tengah kejaringan, dan sulitnya mendapatkan kejaringan. Kegiatan ini akan dilakukan selama dua bulan, yakni September hingga Oktober 2020 mendatang, dengan mengerahkan empat tanki air dalam setiap harinya.